Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita Manua terbaru Siap bos, kembali lagi di alur cerita Roland Wableton Ya, sekarang Roland Wableton sedang menghadapi itu ya serangan demonic beast Tapi di saat itu ia berhasil membangun kapal dari semen Wadidaw, kapal dari semen bos Dan juga ada penyihir baru yang bergabung dengan ronglan Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya Kita langsung ajalah di Capco Cerita diawali dari Wendy yang menemani Nana Ia senang sekali karena sekarang proses coming edge yang akan dilalui oleh Nana Nana ditenangkan karena proses coming of edge Tidak ada rasa sakitnya sama sekali Jika sakit, ayah akan melukai diri ayah Supaya Nana bisa menguras habis energi sihir Nana Jadi tenang saja ya Nana Wanjir tidak sampai segitunya kali Lightning dan Roland juga berusaha untuk menyemangati Nana Nana itu hebat Ya, jangan takut ya Nana Melihat itu Nana tersenyum Begitu banyak yang mengkhawatirkannya Ia jadi senang Ana yang melihat itu jadi ikut senang juga Ia pun mendekati Nana dan memberi kecupan Ia mengatakan Kalau Nana adalah gadis yang beruntung Jadi tenang saja dan lewati coming of edge dengan santai Dan ya, hari pun menjadi malam Ruangan Nana masih ramai ditunggui beberapa orang Roland sendiri sedang bersama Naiktel Roland bertanya kepada Naiktel Sebenarnya si Lightning itu orang dari mana Yah, kenapa stamina-nya begitu kuat dah Ia bahkan ceria terus sampai larut malam Lihatlah orangnya masih berbinar-binar itu Sambil terbang lagi Kapasitas sihirnya benar-benar besar itu dah Tapi Naiktel merasa ini bukan larut malam Soalnya dia mendengar ayam mulai berkokok Walah pendengaran mutajam sekali ya Dan bener Ternyata matahari sudah mulai menyinari jendela kamar Roland pun membuka jendela itu Dan ya, silau men Ana dan Wendy jadi ikutan bangun itu dah Mereka kesilauan Roland tampak tidak percaya Kalau hari telah berlalu Itu artinya Coming of Edge-nya Nana telah selesai Walah, semua orang di situ kaget Hari telah berganti Berarti Nana telah melalui Coming of Edge Nana pun bangun melihat keributan itu Dan hurry, 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 selamat Nana Kau telah melewati Coming of Edge Selamat Nana, kau telah tubuh kuat Dan ya, scene pun berpindah Di kantor Roland Roland sedang bingung Kenapa Nana tidak terjadi apa-apa Apa bener hari kemarin itu adalah Hari Coming of Edge Ya, necktel pun membenarkan Kalau itu memang harinya Nana Ia juga bisa melihat Kalau kapasitas sihir Nana Membesar dua kali lipat Walah begitu ya Ucap Roland Melihat kenyataan ini Wendy jadi bersemangat Sekarang ia telah menganggap Kalau kota perbatasan adalah Gunung Suci para penyihir Ia pun minta izin sama Pak Bupati Roland Untuk mengizinkan Saudara-saudaranya Yang ada di Asosiasi Persatuan Penyihir Untuk datang ke kota perbatasan Dan menjadikan mereka semua pegawai di sini Roland sih oke-oke saja Karena memang itu niat awalnya Tapi ia masih belum maksimal Dalam menyebarkan rumor tentang penyihir itu Bukanlah jelmaan demon Melainkan jelmaan malaikat Ya, para penduduk kota perbatasan sih Sudah mulai terbiasa dengan penyihir Tapi masih ada gereja suci Dan kerajaan-kerajaan yang tidak setuju Dengan adanya penyihir Mendengar itu Wendy langsung bersujud Ia mengatakan kalau dirinya Akan tetap berada di sisi Roland Wimbledon Ia ingin pangeran Roland menjadi Raja Greyscale Wimbledon selanjutnya Dan tolonglah pangeran Bangun image positif terkait penyihir Ia akan dengan sekuat tenaga Membantu pangeran Roland Mencapai misinya Dan oke Aku berterima kasih kepadamu Wendy Karena menciptakan negeri tanpa diskriminasi Adalah tujuan utamaku sekarang Dan ya Sid pun berpindah Hari ini kapal buatan Roland Yang terbuat dari semen itu ya Sudah jadi itu Van Er Yang memimpin pasukan benteng Ditugaskan untuk Mengoperasikan kapal Ia malah jadi bingung Kapalnya besar banget dah Yah teman Van Er Malah bersemangat Ia ingin keliling dunia Dengan kapal itu Kapal ini benar-benar hebat Konstruksinya Dan semuanya terbuat dari Semen dan besi Dan ini juga sangat solid Ini sangat luar biasa Ketahanannya sangat oke Powernya juga pasti Sangat luar biasa hebat Tapi teman-teman Vaer yang lain Merasa ragu dengan kapal ini Apakah kapal semen ini Benar-benar bisa Mengarungi samudera Dah lah Nggak usah ngomong yang aneh-aneh Paling kalian takutkan Mengendari kepali ini Biar aku saja Yang mengoperasikannya Dah lah cucuk Berhenti berkhayal Tugasmu adalah Latihan menggunakan meriam Nanti pangeran Mengira kita malas-malasan Tenang saja bos Aku sudah menguasai meriam itu Itu gampang bos Yang jadi masalah sekarang Adalah tetap menjaga Agar ralas meriam Tetap bersih Itu cukup sulit Dengan badai salju Seperti ini Tapi mereka semua Merasa curiga Dengan semua latihan ini Apa mereka sedang Dipersiapkan untuk perang Jika memang nanti ada perang Apa kita akan ikut Walah Vaer sedikit berpikir Kesitu Apa benar ya Setelah musim dingin ini berakhir Apakah akan ada perang lagi Wadidaw Kalau itu terjadi Bahaya ini mah Kemudian Vaer merasakan Ada yang datang Ternyata Roland dan Carter Datang Iron X juga ada disitu ya Iron X menyuruh tim meriam Untuk latihan Ya mereka disuruh latihan Menembak ke arah itu ya Ke arah area latihan Dan oke Vaer dan teman-temannya Langsung gercep Carter dan Roland merasa senang Akhirnya pasukan meriam Telah siap Untuk menggunakan meriam Dengan baik Mereka adalah tim Yang kemudian Akan menempati Little Town Ya Kapal beton itu Namanya adalah Little Town Itu nama yang bagus kan Carter Ucap Roland Raymond merasa takjub Dengan para pengrajin Yang gercep Membangun kapal ini Ya Cuman dalam waktu dua minggu Kapalnya sudah beres Seperti ini Ya Ada baraknya lagi Untuk menyimpan meriam Bener-bener top Para pengrajin Di kota perbatasan Apalagi Nona Wendy Sudah mulai terbiasa Dengan sihir anginnya Untuk menggerakkan Kapal Little Town Bener-bener top Semuanya sudah beres Sekarang tinggal Mengoperasikannya Dan oke Carter Sekarang kau akan menjadi Kapten kapal Ya Kapten kapal dari Itu ya Little Town Kau harus menjadi Kapten kapal Little Town Sekarang juga Carter Waduh Aku belum pernah Menaiki kapal Pangeran Walah gitu ya Jauh salah Gak usah dipikirin Selama kau pandai Memerintah Kru kapal Maka Kau akan dijadikan Kaptennya Dan kemudian Tung Meriam ditembakkan Dan Tuar Wanjir Malah sinematik Di belakang ledakan Waduh Dan ya Scene pun Berpindah Saat ini Light Yang ditugaskan Untuk menjadi Navigator kapal Ia berdiri Di atas kapal Taegu Pine Akan menjadi Juru mundinya Dan Carter Tetap menjadi Seorang kapten Kapal Little Town Light mengatakan Kepada kapten Carter Kalau ia telah Berpengalaman Menjadi navigator Jadi Tenang aja Kapten Aku akan Membantumu Sebisaku Tapi Light Sedikit bingung Dengan layarnya Ini bukan Layar dari Kain Tapi ini Layar dari Kulit sapi Dari kulit Domba Walah Ini malah Dari kulit Serigala Demonic Bis kemarin Wadidaw Kenapa Malah jadi Layar kapal Dah Wah Sepertinya Pangeran Sedang menghemat Biaya Wadudah Malah Jadi Seperti Ini Dada Butuh Angin Kencang Ini Untuk Menggerakannya Kemudian Kapal Littleton Mulai Berlayar Di sungai Red River Carter Menyuruh Brian Untuk Memutar Jurumundinya Ke arah Kanan Putar Bos Putar Putar Kapten Kita Mau Kemana Tanya Lightning Saya Cuma Mau Belok Apa Bisa Wanjir Cuma Mau Belok Ini Bukan Main Main Kapten Tapi Si Brian Bingung Ke Kanan Itu Kemana Bos Apa Seperti Ini Walah Itu Kekiri Wanjir Dah Gak Ada Yang Pengalaman Disini Protes Lightning Begini Cara Putarnya Ke Kanan Kau Harus Memutarnya Ke Kiri Jadi Kapalnya Akan Berbelok Ke Kanan Wadidaw Lightning Langsung Ambil Alih Kemudi Dah Soalnya Gak Ada Yang Paham Pengemudi Kapal Oke Siap Dah Bisa Belok Itu Lightning Merasa Takjub Karena Kapal Ini Ringan Sekali Dan Bisa Bermanuver Dengan Cepat Ini Berbeda Dengan Kapal Yang Pernah Kemudian Wendy Telah Bersiap Di Atas Balkon Ia Disuruh Lightning Untuk Memakai Sehir Angin Dan Oke Siap Bos Ini Adalah Tugas Pertama Dari Pangeran Roland Ia Tidak Boleh Mengecewakan Pangeran Roland Ya Sebagai Pelayan Calon Raja Ia Ingin Berguna Untuk Pangeran Roland Ya Sebelumnya Ia Sudah Berlatih Mengeringkan Jemuran Sekarang Ia Akan Berjuang Untuk Menggunakan Anginnya Lebih Besar Lagi Dan Oke Langsung Digas Wendy Langsung Memuculkan Sehir Anginnya Dan Angin Berhemus Menabrak Layar Kapal Dan Kapal Mulai Bergerak Dengan Cepat Wah Ini Bergerak Lebih Cepat Carter Dan Lightning Jadi Senang Tugui Juga Jadi Takjub Pangeran Keempat Bener Bener Luar Biasa Ya Ia Akan Mengubah Dunia Dengan Semua Pemikirannya Ini Wah Gingili Bener Pangeran Roland Dan Ya Kapal Littleton Pun Berlayar Dengan Sempurna Percobaan Pertama Berhasil Dengan Sukses Tugui Mengucapkan Selamat Kepada Brian Karena Telah Mengembudikan Kapal Dengan Baik Ya Semua Ini Berkat Nona Lightning Yang Mengajarinya Tadi Walah Begitu Ya Di Sisi Wendy Terlihat Dirinya Mulai Pucat Wendy Merasa Kapasitas Sihirnya Berkurang Drastis Lightning Yang Melihat Itu Jadi Khawatir Dan Ya Si Wendy Malah Mau Pingsan Itu Dah Bahaya Itu Waduh Nona Wendy Malah Mau Pingsan Kapten Segera Berhenti Ia Malah Jatuh Pingsan Itu Waduh Kau Kenapa Wendy Apa Kau Baik Baik Saja Kenapa Tubuh Mudingin Sekali Ini Wajir Brian Jadi Bingung Harus Kapan Ini Dah Tuguin Menyuruh Wendy Untuk Istirahat Saja Dan Lightning Disuruh Carter Untuk Mengantar Wendy Ketempat Nona Nana Dan Buar Wadidaw Malah Nabrak Batu Kapalnya Itu Dah Bener Bener Gas Wadah Gagal Dah Malah Nabrak Batu Besar Lagi Waduh Jadi Gimana Ini Dah Carter Pun Menyuruh Semuanya Untuk Tenang Pertama Antar Wendy Ke Nona Nana Dan Yang Lain Tetap Di Kapal Kita Akan Menepikan Kapal Littleton Ini Dan Oke Wendy Langsung Dibawa Lightning Pergi Ketempat Nona Nana Untuk Disembuhkan Dan Carter Merasa Percobaan Ini Gagal Masih Banyak Yang Harus Dibenahi Wah Sepertinya Cukup Sulit Juga Menjadi Kapten Kapal Dan Mokilasin Pun Berpindah Di Suatu Kota Yang Entah Ada Dimana Itu Ya Gak Tahu Itu Ada Kereta Kuda Dan Di Dalam Kereta Kuda Itu Ada Gadis Yang Sedang Dipukuli Dicambuk Itu Waduh Ya Dicambuk Oleh Seorang Pria Pria Itu Adalah Utusan Dari Gereja Suci Sepertinya Gadis Gadis Ini Sedang Dibawa Ke Gereja Suci Waduh Si Kusir Tanpa Kasian Sama Gadis Gadis Ini Kemudian Si Pria Menyuruh Si Kusir Untuk Cepat Tambah Kecepatannya Lagi Dan Oke Langsung Digas Pegangan Tuan White Di Musim Dingin Ini Kita Kekurangan Gadis Untuk Kita Serahkan Ke Gereja Suci Ya Karena Penyerangan Demonic Bis Pekerjaan Ini Menjadi Sulit Apalagi Musim Dingin Ini Para Penyihir Kekuatannya Jadi Tambah Meningkat Susah Dan Nyari Penyihir Yang Sembunyi Waduh Begitu Ya Tuan White Iya Ini Akan Jadi Semakin Sulit Aku Tidak Menyangka Gadis Gadis Itu Adalah Jelmaan Dari Demon Ya Demon Itu Memang Harus Segera Dibawa Ke Gereja Suci Untuk Segera Disusikan Supaya Mereka Tidak Lagi Menjadi Seorang Penyihir Tanah Suci Ini Tidak Boleh Diinjak Oleh Mahluk Terkutuk Seperti Mereka Wanjir Da Malahan Dikatain Mahluk Terkutuk Suci Para Gadis Itu Akan Ditambung Dulu Di Rumah Bangsawan Dan Disinilah Mimpi Buruk Para Gadis Penyihir Dimulai Karena Mereka Akan Menjadi Lonte Mereka Dipaksa Ngelonte Sama Bangsawan Bangsawan Biadab Ini Wanjir Sikusir Bener-bener Gedik Ini Dada Ada Ya Manusia Bisa Sekejam Itu Sayangnya Ia Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Untuk Menolong Para Gadis Gadis Itu Mereka Kan Jelmaan Demon Ya Jadi Pantas Untuk Mendapatkannya Wadidaw Malahan Kemudian Di Gereja Suci Tempatnya Di area Penjara Kerajaan Hermes Ada Ak Bisop Maini Yang Datang Ke Suatu Penjara Gitu Ya Ia Menegur Si Satpam Yang Ngantuk Kau Harus Bekerja Dengan Baik Satpam Dan Oke Siap Bos Kemudian Maini Berjalan Menyusuri Tangga Kebawah Ini Adalah Tempat Rahasia Yang Tidak Boleh Orang Sembarangan Datang Kesini Ini Adalah Tempat Yang Sangat Rahasia Dan Disinilah Tempat Itu Berada Sebuah Penjara Besar Yang Dijaga Oleh Kesatria Penghakiman Ia Mau Memasuki Pintu Penjara Itu Dan Maini Pun Memasuki Itu Dengan Santainya Ia Minta Kepada Penjaga Untuk Diantarkan Ke Ruangan Sikles Dan Yah Penjaga Itu Pun Mengantarnya Yah Disini Penjaranya Sangat Membingungan Sekali Soalnya Dibuat Seperti Labirin Ini Berguna Untuk Membingungkan Para Penyusup Yang Mau Masuk Kesini Dan Juga Untuk Membingungkan Para Narapidana Yang Mau Kabur Dan Labirin Ini Yang Hafal Hanyalah Para Penjaga Yang Ada Disini Maini Sendiri Tidak Hafal Jadi Ia Minta Menginginkan Ia Pun Masuki Penjara Itu Yah Dengan Banyak Pintu Disitu Wala Malah Banyak Orang Yang Dipenjara Disitu Ia Pun Sampai Di Salah Satu Kamar Penjara Itu Yah Pintu Itu Pun Dibuka Oleh Si Penjaga Dan Ia Disuruh Berjaga Di Luar Maini Pun Menemui Orang Yang Ada Di Penjara Itu Dan Ternyata Orang Itu Adalah Raja Wembelden Ketiga Wajir Itu Rajanya Belum Modar Cuk Cuk Ternyata Memang Bener Gereja Suci Yang Membuat Itu Membuat Siasat Ini Raja Wembelden Bertanya Sampai Kapan Aku Ada Di Penjara Ini Sudah Satu Tahun Aku Terkurung Disini Sebenarnya Apa Mau Kalian Aku Sampai Sekarang Tidak Mendapatkan Informasi Apapun Cepat Katakan Apa Yang Terjadi Aku Harap Kau Tidak Memberitahuku Tentang Kejatuhan Kerajaanku Karena Anak-anakku Akan Menghukum Kalian Semua Walah Malahan Dianjam Anak Pertamamu Malah Sudah Modar Bos Ia Telah Dikil Oleh Timothy Dan Sekarang Timothy Telah Menjadi Raja Wembelden Yang Baru Putrimu Sekarang Membuat Kerajaan Baru Yaitu Kerajaan Clearwater Dan Ia Menyatakan Perang Dengan Raja Timotri Dan Putra Kelima Serta Putra Keempat Belum Ada Kabar Sama Sekali Sepertinya Mereka Telah Kalah Dilawan Oleh Demonic Beast Mereka Tidak Ada Kabar Apapun Artinya Selama Musim Dingin Ini Mereka Kalah Melawan Demonic Beast Buk Wajah Wajah Wembelden Panik Wajah Wajah Cuman Perebutan Tahda Doang Bos Mereka Hanya Orang Orang Bodoh Yang Seraka Akan Kekuasaan Jadi Kerajaan Mu Perlahan Lahan Akan Hancur Wajah Wajah Bener Kalau Aku Tahu Dari Awal Kalau Kalian Hanyalah Demon Yang Berkedok Menjadi Bintang Suci Aku pasti akan membumi hanguskan kerajaan Hermes dasar bajing loncat Kalau bukan karena hari peribadatan, aku pasti tidak akan ketangkap semudah itu Yah, kau tenang saja Raja Wimbledon, kita tidak akan mengkilmu Kau akan kami beri makan tiga kali sehari Sampai kau menyaksikan semua keturunanmu modar tanpa sisa Wanjir, aku akan mengutuk kalian semua gereja bangke Yah, kenapa kalian semua berbuat sampai seperti ini ya Yah, emang tujuan kami adalah menyingkirkan semua kerajaan di benua ini Empat kerajaan itu, yaitu Dawn, Wolfhurt, Grey Castle, dan Everwater Semuanya akan kami hancurkan dari tanah ini Yah, tidak hanya kerajaanmu bodoh, kami juga akan menghancurkan tiga kerajaan yang lainnya Semuanya harus tunduk dalam satu kumando Yah, harus tunduk kepada gereja suci Gereja suci adalah pusat pemerintahan dan satu-satunya kerajaan di benua ini Kau harus melihat itu terwujud, Grey Castle, Wimbledon Semua perbuatanmu suatu saat akan terbongkar Kebohongan, gereja suci akan terlihat kepada semua penduduk benua Walau-walau-walau, mimpilah silagi kau bisa mimpi, raja bodoh Kau hanya tinggal menunggu waktu untuk melihat kerajaan-keraja suci menjadi penguasa dunia Wanjir malahan, dan yah, raja pun kau Ia malah pingsan ya, ia malah tidak merespon itu, wadidaw Maini tampak kecewa, yah, sedang diajak ngobrol malah kau Gimana sih dah Dan yah, Maini pun pergi dari penjara itu Ia sangat kecewa dengan si Wimbledon itu ya Diajak ngobrol malah pingsan, wadidaw Dan Woke, scene pun berpindah Di kota perbatasan Van'er dan timnya sedang menghadapi demonic beast Yah, para demonic beast itu kembali menyerang Dan ada serigala demon yang melompati tembok Van'er langsung mengkill serigala itu dengan mudah Dan ia telah terbiasa mengkill para demonic beast itu Dan yah, para serigala demon pun kau di tangan Van'er Teman-teman Van'er juga sudah mulai terbiasa mengkill para demonic beast Sekarang, para monster itu tidak bisa apa-apa di hadapan pasukan benteng kota perbatasan Bahkan, para penembak sudah ahli dalam mengkill para demonic beast itu Yah, mereka mengkill dengan senapannya Wah, mantap bener Ini tombaknya kapten Kau harus siap siaga Karena demonic beast masih menyerang Ucap teman Van'er Oke, siap Kau juga harus bersiap siaga Kemudian, para prajurit merasa bangga Karena mereka telah mengkill puluhan demonic beast dengan mudah Ini bener-bener luar biasa Padahal, satu tahun yang lalu penduduk kota perbatasan Banyak yang gugur karena musim dingin Dan diserang demonic beast Tapi sekarang kota perbatasan menjadi sekuat ini Gili bener Van'er sampai tidak percaya Yah, semua ini berkat pangeran keempat Roland Wimbledon Ia telah membawa perubahan yang signifikan Padahal, belum ada satu tahun pangeran mengurus kota ini Kemudian, ada demonic beast hybrid Itu ya, demon campuran Singa sama kali lawar Prajurit pun melaporkan kepada Roland Kalau monster itu telah muncul Yah, kita akan melaksanakan rencana yang telah disiapkan Oke, giring singa itu Mendengar perintah itu Lightning jadi bersemangat Ia bersemangat setelah melihat singa hybrid itu Soalnya, ia berperan penting dalam rencana pemusnahan demon Hybrid Tapi Roland mengingatkan kembali Kalau si lightning ini cuma memancing Jangan menyerang Ingat itu baik-baik ya Oke, siap bos Kemudian singa hybrid sudah muncul Ia melompati benteng Yah, langsunglah diperintahkan untuk memulai rencananya Dan oke, siap Kita mulai formasi pemusnahan demon hybrid Segera gas ken Coblos 02 Wah, Wanjir apaan dah? Dan yah, kenapa masih disitu? Cepat pergi sono pancing singanya Oke, 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 siap yang mulia Kata-katamu tadi cukup aneh yang mulia Ucap lightning Wanjir dikatain aneh Apaan coba? Kan cuma ngomong coblos 02 Wadidaw Ya iyalah aneh Ini kan alur cerita man Wah, ngapain ikutan pemilu Wadidaw Ana sama lightning jadi ngelak juga yang melihat perintahnya Roland Wanjir dah Yang penting sekarang Kekuatan kota perbatasan telah meningkat Dan pertahanan telah terformasi dengan baik Kemudian si singa yang meraung-raung di benteng itu ya Dipancing sama lightning Lightning melempar batu ke muka si singa Wui, singa tolol Apa kau bisa mengejarku? Walah, malah ditantang Si singa hybrid pun meraung-raung Ia marah Lightning malah senyum Sepertinya rencananya berhasil Dan Lightning meluncur tajam Ia meluncur di dekat si singa hybrid Si singa hybrid pun mencateknya Tapi gak kena Lightning malah di atas Si singa malah tambah marah itu dadah Ia langsung mengejar lightning Lightning langsung kabur Ia akan membawa si singa itu ke tempat yang telah disiapkan Oke siap Sepertinya rencananya berjalan dengan lancar Ikuti aku terus singa bodoh Kemudian terlihat nektel dan Ana sedang berlari Sepertinya Itu ya Si nektel itu menggunakan sihir kamuflasenya Dan Ana ikut terkamuflase Ana langsung diberi instruksi Karena lokasi singa hybrid sudah mendekati target kunci Dan oke siap nektel Nektel pun memberi aba-aba kepada Ana Ia akan disuruh untuk membakar singa itu Tapi nanti dulu ya Menunggu instruksi darinya Dan terlihat lightning masih memancing singa itu ke tempat yang ditargetkan Singa itu terus diledek-ledek sama si lightning Dasar singa tolol Singa lambat Dasar kucing garong Kenapa kau lambat sekali ya Wanjir malah diledek Dan oke pas Singa hybrid sudah di posisi target Nektel langsung menyuruh Ana untuk langsung menyerang Dan oke siap bos Ana langsung keluar dari ruang kamuflase Dan si singa sadar ada orang lain yang mau menyerangnya Tapi terlambat Ana sudah on fire Ia telah mengumpulkan sihir api hijaunya Dan ia sudah siap untuk membakar Dan Si singa hybrid dikurung di dalam bola api hijau Nektel kepanasan Ini seperti api dengan suhu seribu dajat Wadidaw panas buang dah Dan Apinya tambah membesar Suhunya kembali meningkat Lightning merasa ngeri Itu kan api yang sering digunakan Ana Untuk melelehkan besi Kalau kena mahluk hidup Waduh jadi abu dah Dan bener Si singa hybrid perlahan modar dan menjadi abu Wanjir ganas bener Roland dan Wendy melihat itu Dari menara benteng Wendy merasa Ana sangat overpower Wendy jadi merasa harus bisa seperti Ana Kemudian ada prajurit yang melihat sesuatu Roland juga melihatnya Ia jadi kaget Soalnya itu adalah cahaya matahari Wah ini pemandangan yang langka Cahaya matahari telah muncul di musim dingin Itu artinya Musim dingin telah berakhir Dan musim demonik bis telah selesai Gila bener Roland tersenyum melihat sinar matahari itu Akhirnya Perjuangan selama tiga bulan lebih Telah berakhir disini Ini adalah pencapaian luar biasa Oke dah Sin pun berpindah Di alun-alun kota perbatasan Roland mengumpulkan semua warga kota perbatasan Di tengah alun-alun Dan ia mulai berpidato Yah ia berpidato tentang kota perbatasan Yang telah berhasil melewati musim dingin Yang mematikan Dan Semua warga bersemangat Mereka bersuka cita Atas keberhasilan kota perbatasan Roland melanjutkan pidatonya Ia berterima kasih kepada semua warga kota perbatasan Terutama kepada para prajurit benteng Kalau bukan karena perjuangan dan pengorbanan mereka Kota perbatasan tidak akan bertahan Tapi Terima kasih saja tidak akan cukup Untuk membalas pengorbanan para prajurit Oleh karena itu Hari ini Akan ada pesta kemenangan Dan Ura Ura Hidup pangeran Roland Hidup pangeran Roland Wadidaw Para warga bersorak gembira Mendengar kota perbatasan Telah menang Mantap Ada pestanya lagi Gile bener Ini luar biasa Dan yah Carter pun membawa satu ekor sapi Yang telah ia siapkan dan dibumbui Untuk dipanggang di tengah-tengah alun-alun Dan okelah langsung dipanggang di api unggun Iron X pun bersiap untuk menyalakan api unggun itu Dan Api unggun dinyalakan Dan sapi guling mulai terbakar Dan yah Nyanyian dan tarian pun mewarnai kegembiraan warga kota perbatasan Mereka semua telah berhasil melewati musim yang sangat ganas Yah Teripayah mereka telah terbayarkan Kemenangan telah tercapai Iron X menyuruh pasukannya Untuk membuat lingkaran Yah Membuat lingkaran di sekitar api unggun Itu lingkaran tarian kemenangan Oke siap bos Wan'er Ayo kita makan dan menari sepuasnya Oke siap bos Roland dan Carter melihat itu jadi senang Tapi Carter memberitahu Roland Kalau daging sapi itu adalah stok terakhir makanan Roland Setelah habis Tidak ada daging lagi untuk dimakan pangeran Roland Yah Sampai perdagangan jalur terbuka kembali Roland tidak akan memakan daging lagi Wanjir Oke lah Gencana Gencana yo Yang penting Ia bisa melihat warganya bergembira Hari ini adalah hari kemenangan warga kota perbatasan Biarkan mereka merayakan apa yang telah mereka capai Kelak hari ini Akan menjadi sejarah kota perbatasan Yah Sejarah kemenangan Dan Buo Kei Sin kembali berpindah Saat ini Roland telah sampai di rumah rinas bupati Ia menuju taman Ia berlari mengejar pegawai-pegawai penyihirnya Dan ini dia ya Para penyihir yang sudah bersiap dengan pestanya sendiri Lightning yang tidak sabar memakan ayam bakar Dari pembakaran sihir Ana Dah Ia jadi ngiler dah Soalnya ini enak banget Bos Lightning pun memanggil Roland yang telah sampai Ia menyuruh Roland untuk segera makan daging ayam ini Ini enak sekali Dan oke siap Ini adalah kebahagiaan berikutnya Yah Ini kebahagiaan akan kemenangan di hari ini Ana sedang fokus untuk membakar ayam Nana melihatnya dengan indah Dan hasilnya Ayamnya matang sempurna Dan kulitnya menjadi kriuk-kriuk Ini enak Pol Lightning dan Wendy sedang menikmati daging ayam Dan Lightning langsung mabok-mabokan Wadidaw Roland merasa senang melihat para penyihirnya bergembira saat ini Tapi Lightning disuruh berhenti minum Ente belum cukup umur Jangan mabok-mabokan cuy Tapi Lightning malah mendekati Roland Dan ia mencium pipi Roland Wanjir nih bocil Ngapain dah Cewek-cewek yang ada disitu jadi kaget Kau ngapain bocil tanggung Roland jadi malu-malu kucing Ini adalah ucapan terima kasih dari anak buah kepada atasannya Itu biasanya aku lakukan di kapal ayahku Aku malah sering mensium ayahku saat aku berterima kasih kepadanya Dan itu wajar kan? Wajar gundulmu PA Nekdel dan Wendy merasa Lightning sudah mabok Dah lah jangan minum lagi Kau sudah mabok itu Waduh aku masih kuat bos Aku masih kuat minum Ini baru satu botol Wala-wala-wala Dan ya pesta dengan para penyihir pun menjadi canggung Dan Woke Shin pun berpindah Di kamar Wendy Wendy sedang membaca buku Ia sedang menyelidiki sejarah gereja suci Di buku ini memberi info yang cukup mencurigakan Soalnya gereja suci adalah tempat ibadah dewa Tapi dewa siapa tidak dijelaskan Tidak ada nama dewa dalam buku ini Ini aneh sekali dah Dan disini cuman disebutkan pewaris Pope Apa anda tuh pewaris Pope Siapa itu Pope Kemudian Nekdel datang Ia membuat Wendy terkejut Kau ngapain sih malam-malam belum tidur Yah gimana Lightning dari tadi berisik mulu dah Nekdel menyuruh Wendy untuk tidak membaca buku saat malam Kata pangeran Roland Itu akan membuat matamu menjadi kabur Nekdel pun mengambil buku itu Yah Wendy cuman memeriksa sesuatu Itu adalah buku sejarah agama gereja suci Memang aneh sih seorang penyihir membaca buku Tapi ini perlu karena setelah musim dingin berakhir Kota perbatasan akan menghadapi gereja suci Nekdel sih meragukan itu Ia lebih khawatir tentang provinsi Stronghold Bagaimanapun juga Gubernur Duk Rian pasti akan berbuat sesuatu Terkait wilayah kota perbatasan Karena ini adalah wilayahnya Roland disini hanyalah seorang bupati Walah kalau gitu Wendy akan berjuang keras Ia sudah menjadikan Roland tuannya Ia akan selalu mendukung keputusan Roland Yah ia pasti akan memiliki rencana Untuk menghadapi itu semua Wendy percaya itu Karol Roland pasti akan bertindak sesuatu Dan Wokirasin pun berpindah Saat ini para prajurit benteng Membersihkan kotoran dari alun-alun Yah mereka merasa kemenangan ini Begitu indah Padahal musim dingin tahun lalu Separuh penduduk kota perbatasan Mudar karena menghadapi musim dingin Tapi ini hanya beberapa prajurit saja Yang gugur dalam melawan demonik bis Pangeran Roland benar-benar hebat Terutama meriam yang pangeran buat Itu senjata yang hebat buang edah Tapi para prajurit disitu bertanya Apakah setelah musim dingin berakhir Prajurit benteng akan dibubarkan Demonik bis kan sudah tidak ada lagi Van Er juga merasa ini adalah waktunya Untuk tahu apa sebenarnya niat yang mulia Roland Yah besok pasti ada informasi mengenai itu Dan yah keesokan harinya Para prajurit benteng dikumpulkan oleh Iron X Mereka dikumpulkan untuk upacara Pembubaran prajurit benteng kota perbatasan Hari ini kalian semua telah lulus sebagai prajurit benteng Dan mulai hari ini prajurit benteng dibubarkan Ucap Iron X Kemudian ada prajurit yang bertanya Apa mereka akan kembali menjadi pekerja tambang Iron X pun menjelaskan Kalau prajurit benteng telah dibubarkan Tapi kalian diberi pilihan Mau melanjutkan sebagai kesatria Atau kalian mau menjadi pekerja tambang Itu pilihan kalian yang mulia Roland memberitahu Untuk membuat resimen kesatria kota perbatasan Kalau kalian mau bergabung Tetaplah disini Kalian akan digaji Dan kalian akan dilatih kembali Dan pelatihan kali ini lebih keras dari sebelumnya Jadi pangeran berpesan Agar kalian memilih jalan hidup kalian Mau menjadi pekerja tambang Atau tentara kota perbatasan Putuskanlah hidup kalian mau kemana Ucap Iron X Dan oke, funer dan teman-temannya langsung gercep Mereka akan menjadi tentara resimen Dan semuanya juga ikut bergabung Mereka berdiri dengan tegap Menanti menjadi pasukan tentara resimen kota perbatasan Oke, sekali bergabung Maka kalian semua akan bersumpah setia Kepada yang mulia Roland Wimbledon Pengkhianatan atau kabur dari perang Adalah kejahatan bagi tentara resimen Hukumannya adalah mati Itu konsekuensi kalian menjadi tentara kota perbatasan Apa kalian siap? Siap laksanakan Wajir bener Ternyata seperti ini ya rencana yang mulia Van Er merasa bangga Telah menjadi tentara resimen Dan ia jadi bersemangat Pangeran Roland telah membuat ini menjadi menarik Aku akan berjuang demi cita-cita pangeran Oke, langsung digas Dan ya, scene kembali berpindah Di rumah dinas bupati Lightning sedang mengobrol sama Roland Ia mau tanya Itu prajurit sedang diapain yang mulia Mereka disuruh berlari Di tengah-tengah salju Yang belum mencair Itu terlalu kejam yang mulia Dan lagi Ini apa yang mulia? Apa ini penemuan baru? Wajir, ini luar biasa Ya, jiwa petualangku kembali bergejolak Ya, ini bocah kembali lagi Udahlah gue lagi puyeng ini Tentara resimen hari ini mulai terbentuk Tapi gaji mereka akan dinaikkan Mana duitnya? Belum ada lagi Waduh, waduh Nunggu jalur perdagangan dibuka Ya, itu memakan waktu satu bulan lagi Puyeng dah Kemudian ada seseorang yang datang Nactel dan Lightning langsung menghilang Dengan sihir kamuflase Dan ternyata itu Baron Mons Baron Mons melapor Kalau ada tamu yang datang Dan tamu itu adalah Baron Cornelius Ia adalah pemilik lahan Di beberapa tempat di kota perbatasan Ia sedang menunggu yang mulia Dan itu dia ya Tambang dari Cornelius Wajir sepertinya Ia sedang marah-marah Roland yang ditemani Carter Serta Baron Mons Menemui si Cornelius Cornelius marah-marah Ia minta tanggung jawab dari Roland Karena selama musim dingin Rumahnya yang ada di dekat benteng perbatasan Jadi rusak Malah rusak parah Ia mintakan dirugi Tapi Roland bertanya Kemana saja Baron Cornelius Selama musim dingin Ia seharusnya menjadi kesatria kota perbatasan Dirinya dan keluarganya adalah Keluarga penjaga kota perbatasan Tapi keluarganya dan dirinya sendiri Malah tidak ada Yah, jelas pergilah Mengusir ke kota longsong Ngapain melawan demonik bis Wancir ya tidak mungkin lah Itu sama saja dengan bunuh diri Wadidaw Mendengar ucapan itu Baron Mors dan Carter jadi marah Bener-bener bangsawan Bangkedah Kita disini berjuang mati-matian Cok Kau memiliki dua kesalahan Baron Cornelius Pertama Kau pergi meninggalkan kota perbatasan Padahal Aku telah memberi perintah Kepada semua rakyat perbatasan Untuk bertahan Dan bersama-sama melawan demonik bis Kedua Kau telah berkhianat Kau mengabaikanku Sebagai pemimpin kota Aku telah diabaikan oleh anak buahku sendiri Itu artinya Kau adalah seorang pengkhianat Aku sudah tidak mengakuimu lagi Sebagai seorang bangsawan di kota perbatasan Semua asetmu disini Sudah menjadi hak pemerintah kota Dan kau bukan lagi bangsawan disini Dan sesuai hukum yang tertera Hukuman bagi seorang pengkhianat Adalah gantung di depan umum Bangke bener Cornelius marah besar Ia sampai mengembrak meja Ia marah-marah Sejak kapan kota ini milik anda? Ini adalah wilayah Duk Rian Stronghold Aku akan laporkan hal ini Kepada Duk Rian Kemudian Carter berjalan cepat Menuju Cornelius Dan ia menyuruh Cornelius untuk duduk Jangan membentak pemimpin kami Atau kau mati disini Wanjir Rian Cam Kau tergedik banget dah sama si babi ini Kota perbatasan telah bertahan Dari serangan demonik bis Dan kami menang Sekarang aku telah membuangmu Kau punya pilihan pergi dari sini Atau mati di tiang gantungan Atau aku akan menyuruh Carter Untuk menikahmu sekarang juga Wadidaw Cornelius Langsung keringat digini tuh dah Ia langsung minta maaf itu Ia akan keluar dari kota perbatasan Dan meninggalkan semua asetnya Terutama gelar bangsawan Dan yah Kalau gitu Selamat menikmati sisa hidupmu Cornelius Ucap rolan dengan sejum licik Wadidaw Cornelius pun berjalan keluar Dengan wajah suram Ia bener-bener marah Ia berpikir untuk balas dendam Ia akan melaporkan hal ini Kepada Duk Rian di Stronghold Aku juga punya pesan untukmu Cornelius Ucap rolan Aku yakin kau akan pergi ke Stronghold Aku titip pesannya sama Duk Rian Katakan kepadanya Jaga kesehatan selalu Yah Jaga kesehatan Duk Rian Wanjir mendengar itu Cornelius kaget Ia bener-bener seorang pangeran Yang berani mengancam Cornelius merasa dirinya telah kalah telak Ia pun pamitan dengan wajah suram Dan yah Di luar rumah dinas bupati Cornelius marah-marah Sekarang semua lahan pertanian Dan pertanakannya telah Mendiambil sama Roland Dan semuanya menjadi milik Kota perbatasan Ia bener-bener tidak terima Dengan hal ini Ia harus mengambilnya kembali Ia harus segera ke Stronghold Untuk melapor Tapi di saat berjalan Ia melihat ada cewek cantik Yang berjalan itu Cewek itu berjubah Dan beranggut hijau Walah itu si Liv Liv datang ke kota perbatasan Wadidaw Dan yah Kedatangan Liv ini Membuat Cornelius curiga Siapa dah cewek cantik itu Apa dia lontenya si Roland Wanjir cantik bener Dan yah Kemudian Liv berjalan Menuju rumah dinas bupati Ia seperti ragu yah Apa keputusannya Membawa semua penyihir ke sini Itu benar Ia akan memastikannya dulu Sebelum penyihir lainnya bergabung Ia telah kehilangan Banyak saudari penyihir Karena melawan demon kemarin Itu yah Itu menakutkan Sekarang Ia mau saudari-saudarinya Hidup dengan aman Tapi Ia harus memastikan dulu Apakah kota perbatasan Benar-benar aman Untuk para penyihir Kalau dilihat dari orang-orang Yang ditemui Liv Semuanya tampak damai Ada makanan Dan tidak terjadi kelaparan Apa yang dikatakan Necktail itu benar yah Kalau kota ini Memang telah berubah Semenjak dipimpin oleh Roland Webleton Beberapa saat kemudian Liv sampai di depan Rumah dinas bupati Ia dihadang oleh Dua pengawal Liv sempat ragu Mau memasuki rumah dinas itu Tapi kalau ia tidak Memasuki tempat itu Saudari-saudarinya Bisa mati kelaparan Wadidaw Ia pun memberanikan diri Untuk menemui penjaga gerbang Dua penjaga itu Menghentikan Liv Mereka bertanya Siapa kau Ada keperluan apa Di rumah dinas bupati Yah Melihat itu Liv membuka kerudungnya Dan si penjaga kaget Wanita ini Seperti tidak asing Kemudian Liv memperkenalkan diri Namanya adalah Liv Ia adalah seorang penyihir Wanjir Liv benar-benar nekat Ia mengakui dirinya Seorang penyihir Ini tempat umum Bisa ditanggap dah Tapi Ini kita di kota perbatasan Penyihir tidak dianggap demon Penjaga itu jadi bingung Apakah kau diundang Yang mulia Roland Yah Tentu saja tidak Aku adalah teman Dari Nektel dan Wendy Apakah aku bisa bertemu Dengan mereka Wah Gitu ya Oke lah Aku akan memanggil mereka Wanjir Liv kaget Tidak diapapain Cuk Apa perkataan Nektel Adalah benar Yah Ia benar Mengenai tempat ini Dan yah Beberapa saat kemudian Nektel dan Wendy Telah sampai Di depan gerbang Mereka langsung Memeluk Liv Liv kaget Kenapa kalian Tiba-tiba muncul Tapi ini sangat Membahagiakan Sampai-sampai Mereka bertiga Nangis Waduh Malah nangis Liv juga nangis Ia tidak Menyangka Dapat bertemu Mereka berdua Dengan aman Dan yah Mereka bertiga pun Masuk ke rumah Dinas Bupati Dan Woke Beberapa saat Kemudian Di ruang Kerja Roland Roland bersama Wendy Ia baru bangun Tidur Tadi malam Ia kurang tidur Soalnya Itu ya Gar-garasi Cornelius Bang Itu dah Bener-bener Gedik Ia bener-bener Gedik Dengan si Cornelius Itu Roland bertanya Kenapa Wendy ada Di sini Kemana Si Nektel Wendy pun Menjawab Kalau Nektel Sedang bersama Saudari-saudarinya Dari Asosiasi Persatuan Penyihir Mereka Baru Sampai Di sini Mendengar Itu Roland Kaget Mereka Semua Kesini Wanjir Kenapa Aku tidak Diberitahu Lebih Awal Maaf Yang Mulia Anda Sedang Istirahat Jadi Kami Belum Melapor Maafkan Kami Yang Mulia Semua Penyir Itu Sekarang Ada Di rumah Dinas Bupati Walah 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 Oke Tidak Apa Wendy Ini Sebuah Keberuntungan Semua Penyir Telah Datang Kesini Artinya Harapanku Akan Segera Tercapai Penemuan Penemuan Baru Akan Tercapai Ya Kalau Mereka Semua Datang Kesini Kita Akan Memanfaatkan Kekuatan Penyihir Menjadi Negara Yang Lebih Modern Dari Ini Wadidaw Tapi Wendy Menjelaskan Kalau Para Penyihir Itu Cuman Non Petarung Mereka Tidak Memiliki Kekuatan Sihir Yang Bisa Digunakan Untuk Bertarung Ya Karena Semua Petarung Diasuasai Penyihir Telah K.O Mereka Tidak Bisa Melewati Musim Dingin Dan Katalif Mereka Tau Apa Anda Roland Pun Jadi Penasaran Ya Apakah Demon Itu Kuat Wah Tidak Tau Yang Mulia Dan Oke Yang Penting Mereka Semua Selamat Roland Ingin Mereka Semua Bisa Selamat Dan Hidup Nyaman Di Kota Perbatasan Ia Juga Ingin Para Penyihir Itu Membuat Generator Listrik Ya Itu Adalah Mimpinya Saat Ini Wadidaw Ternyata Mau Dimanfaatkan Lagi Dah Yang Mulia Maaf Aku Baru Datang Wanjir Ada Nektel Kau Selalu Muncul Tiba Tiba Ya Sekarang Katakan Kepadaku Dimana Penyihir Penyihir Nektel Siap Yang Mulia Mereka Telah Menunggu Di Ruang Makan Dan Oke Sin Pun Berpindah Di Ruang Makan Saat Ini Semua Penyihir Telah Berkumpul Di Depan Itu Ya Di Depan Meja Makan Mereka Semua Disambut Oleh Roland Roland Menyuruh Mereka Untuk Menikmati Makanan Yang Ada Di Depan Meja Ia Senang Sekali Bisa Bertemu Dengan Asosiasi Persatuan Penyihir Ia Menyuruh Semua Penyihir Itu Untuk Makan Nikmati Semua Makanan Yang Ada Di Hadapan Anda Belum Ada Banyak Makanan Si Soalnya Perdagangan Baru Dimulai Ya Perdagangan Dengan Kota Lain Meru Dibuka Kembali Beberapa Hari Ini Ayo Semuanya Kita Pesta Ucap Lightning Sambil Terbang Kalian Harus Makan Yang Banyak Ya Sebelum Yang Mulia Menunjukkan Ide Ide Aneh Ya Kalian Harus Isi Energi Dulu Wanjir Malahan Tapi Lif Malah Protes Lightning Tidak Sopan Berbicara Sambil Terbang Ini Di Hadapan Penguasa Wilayah Jangan Begitu Lightning Kalian Tenang Saja Santai 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 Ucap Roland Kemudian Ada Dua Penyihir Bocil Yang Menatap Ana Dan Nana Mereka Kaget Ada Penyihir Yang Seusia Dengan Mereka Berdua Mereka Jadi Salting Itulah Karena Dua Penyihir Bocil Itu Makan Dengan Lahap Wadidaw Mereka Baru Memakan Makan Yang Wenak Dan Woke Semua Penyihir Pun Makan Dengan Rian Gembira Dan Woke Kita Kembali Pindah Scene Malam Sudah Datang Roland Sedang Memeriksa Laporan Dari Nektel Yah Itu Adalah Laporan Terkait Ketujuh Penyihir Yang Datang Kota Perbatasan Sebelumnya Nana Telah Mencatat Semua Kekuatan Yang Dimiliki Tujuh Penyihir Itu Walaupun Tidak Ada Yang Sesuai Dengan Harapan Roland Tapi Ini Luar Biasa Kekuatan Mereka Sangat Ia Bisa Memanipulasi Tumbuhan Ini Sangat Cocok Untuk Pertanian Dan Berkebunan Ada Juga Scroll Ia Seorang Penyihir Fotografi Ia Bisa Menyalin Apapun Buku Yang Ia Lihat Ada Juga Si Bocil Hummingbird Ia Memiliki Kekuatan Untuk Meringankan Benda Yang Ia Sentuh Seberat Apapun Benda Itu Itu Akan Menjadi Ringan Di Hadapan Hummingbird Dan Ada Penyihir Pena Ia Bisa Menggambar Apa Saja Yang Ia Bayangkan Atau Yang Ia Lihat Wah Ini Seperti Mission Printer Yang Digambar Sendiri Ada Lagi Itu Echo Ia Seorang Penyihir Yang Dapat Meniru Suara Apapun Dengan Akurat Manusia Ataupun Hewan Ia Bisa Menirunya Dengan Mudah Kemudian Ada Lily Seorang Penyihir Dengan Kekuatan Pengawetan Ia Bisa Membuat Makanan Menjadi Awet Selama Yang Ia Inginkan Wah Ini Bisa Untuk Import Buah-buahan Ke Wilayah Yang Jauh Mantap Dah Dan Terakhir Ada Luna Seorang Penyihir Dengan Kekuatan Magnet Ia Bisa Membuat Magnet Dengan Sihir Wah Gile Bener Roland Senang Sekali Dengan Kekuatan Luna Dengan Ini Roland Bisa Membuat Listrik Alus Pulak Balik Ya Jadi Dengan Teknologi Ini Akan Segera Tercapai Dengan Kekuatan Luna Mantap Dah Sekarang Kuncinya Ada Di Luna Joss Banget Kota Perbatasan Tidak Akan Gelap Lagi Nantinya Oke Sekarang Buat Skema Jadil Restrik Dan Pembangkitnya Juga Ya Harus Ditulis Secara Detail Wah Roland Sangat Bersemangat Oke Langsung Digas Saatnya Coblos 02 Di Sisi Lain Para Penyihir Sedang Berkumpul Di Kamar Nektel Nektel Sedang Memberitahu Tentang Cara Menghadapi Coming Of Edge Ia Menyuruh Semua Penyihir Untuk Menggunakan Sihirnya Sampai Habis Itu Akan Mengurangi Rasa Sakit Saat Menghadapi Coming Of Edge Walah Semudah Itu Ya Semua Penyihir Disitu Jadi Bingung Apa Benar Semudah Itu Wendy Juga Menjelaskan Kalau Heart Tersebut Melihat Si Nana Nana Melewati Coming Of Edge Dengan Aman Liv Jadi Ingat Kalau Minggu Ini Ia Mengalami Coming Of Edge Tapi Karena Dirinya Melawan Demon Dan Sihirnya Langsung Habis Saat Melawan Demon Itu Ia Tidak Mengalami Sakit Apapun Saat Coming Of Edge Dan Ia Baru Sadar Akan Hal Itu Ya Sekarang Kau Tau Kan Liv Kalau Gunung Suci Yang Selama Ini Kita Cari Bukanlah Tempat Yang Dianta Berantah Tapi Tempat Yang Kita Buat Sendiri Dan Tempat Itu Adalah Tempat Dimana Tuan Roland Wimbledon Memerintah Ya Aku Mengerti Wendy Ucap Liv Skrull Yang Baru Tau Itu Juga Kaget Padahal Ia Adalah Penyihir Tertua Disini Ia Malah Tidak Menyadari Hal Sepeles Seperti Itu Melihat Para Penyihir Memahami Sekarang Tidak Ada Lagi Penyihir Yang Gugur Karena Coming Of Edge Tapi Lily Dan Eko Sedikit Khawatir Ia Takut Sama Roland Apa Dia Benar Benar Baik Aku Takut Ia Menjadikan Kami Budak Pekerja Ia Khawatir Akan Hal Itu Pria Itu Menakutkan Bos Nektel Langsung Protes Lily Tidak Boleh Pesimis Adanya Penyihir Di Kota Perbatasan Adalah Bukti Kalau Roland Adalah Orang Yang Baik Kau Jangan Bicara Seperti Itu Lily Yah Wendy Juga Memastikan Kalau Mereka Tidak Akan Diapapain Selama Mereka Bekerja Sebagai Pegawai Negeri Mereka Akan Diperlakukan Dengan Baik Doleh Yang Mulia Roland Jangan Khawatir Aku Baik Baik Saja Ucap Wendy Dengan Senyum Manisnya Wadidaw Dan Yah Sin pun Berpindah Keesokan Harinya Saat Ini Roland Bersama Para Penyihirnya Ia Memberi Kontrak Kerja Untuk Para Penyihir Baru Dengan Menanda Tangani Kontrak Ini Artinya Para Penyihir Baru Akan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dan Mendapatkan Gaji Tapi Mereka Harus Bekerja Sesuai Dengan Arahan Roland Tapi Luna Tidak Mau Menggunakan Sihirnya Karena Setiap Saat Ia Menggunakan Sihirnya Ia Akan Melukai Seseorang Walah Santai Aja Luna Kekuatan Itu Adalah Kekuatan Yang Akan Mengubah Dunia Aku Malah Berharap Besar Kepadamu Jadi Kedepannya Aku Akan Mengajarimu Cara Menggunakan Sihirmu Itu Supaya Kau Bisa Mengendalikannya Dan Oke Semua Penyihir Pun Menanda Tangani Kontrak Setelah Itu Roland Ingin Tiga Penyihir Senior Datang Ke Sin pun Perpindah Ke Kantor Roland Yang Dihadiri Oleh Liv Skrull Dan Soraya Roland Ingin Informasi Mengenai Moser Demon Yang Mereka Lawan Ya Asosiasi Penyihir Itu Telah Melawan Demon Roland Ingin Mengetahui Hal Itu Dan Tiga Penyihir Itu Adalah Saksi Hidup Yang Selamat Dari Penyerangan Demon Itu Mendengar Permintaan Roland Tiga Penyihir Itu Jadi Trauma Mereka Ketakutan Liv Menjelaskan Kalau Demon Itu Menyeramkan Tubuhnya Seperti Manusia Biru Yang Tinggi Ya Mereka Memakai Topeng Tengkorak Itu Adalah Demon Penjaga Gerbang Neraka Wanjir Gerbang Neraka Nektel Malah Penasaran Kemudian Roland Meminta Soraya Untuk Menggambarkan Wujud Dari Demon Itu Soraya Kan Melihatnya Jadi Ia Bisa Menggambarkan Dengan Sihir Penannya Dan Oke Walaupun Ia Takut Ia Bersedia Untuk Menggambar Demon Itu Soraya Pun Menggunakan Sihirnya Dan Memunculkan Penasihir Itu Malah Penah Bulu Ya Wadidaw Roland Kaget Penanya Malah Bulu Ia Pikir Penanya Adalah Pensil Malah Penah Bulu Dan Ya Dengan Penah Bulu Soraya Ia Menggambarkan Dengan Rapi Ya Dan Sat 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 Soraya Langsung Menggambar Di Atas Kertas Dan Sudah Jadi Tapi Melihat Demon Yang Digambar Soraya Roland Dan Nektel Kaget Mereka Melihat Tampang Dari Dua Monster Itu Ya Itu Yang Menyerang Asosiasi Penyihir Soraya Langsung Lemas Ia Baru Pertama Kali Menggunakan Sihir Sepanjak Ini Waduh Sekali Gambar Langsung Tepar Roland Mengamati Gambar Yang Begitu Detail Gile Bener Sihirmu Ini Seperti Mesin Printer Tapi Melihat Gambar Itu Liv Juga Trauma Ia Ketakutan Ia Menunjuk Gambar Demon Demon Itu Kuat Dan Menunggang Demonic Beast Mereka Sangat Menakutkan Tapi Liv Berhasil Mengkill Mereka Wanjir Bisa Dihkill Roland Jadi Penasaran Bagaimana Ngekill Nya Liv Pun Menjelaskan Sebelumnya Mentor Merusak Pipa Dengan Ularnya Dan Pipa Itu Tiba-tiba Mengeluarkan Gas Merah Dan Si Demon Modern Begitu Ia Kehilangan Gas Itu Wanjir Gas Pipa Itu Artinya Demon Itu Adalah Makhluk Biasa Yang Membutuhkan Udara Untuk Dihirup Wah Itu Artinya Mereka Alien Soalnya Teknologi Pipa Gas Itu Hanya Dimiliki Oleh Zaman Modern Mana Ada Ya Di Zaman Seperti Ini Itu Pipa Gas Bos Zaman Seperti Ini Tidak Ada Seperti Itu Liv Juga Memberitahu Kalau Sebelum Monster Demon Itu Muncul Mereka Melihat Gedung-gedung Bertingkat Yang Tinggi Itu Menjulang Kelangit Tinggi Sekali Tapi Tiba-tiba Gedung-gedung Itu Menghilang Walah Roland Tambah Kaget Gedung-gedung Tinggi Apa Itu Ada Banyak Soraya Pun Disuruh Roland Untuk Menggambar Kota Itu Dan Oke Soraya Langsung Menggambarnya Kemudian Roland Meminta Scroll Untuk Membuatkannya Buku Yang Dijadikan Asosiasi Penyihir Acuan Untuk Mencari Gunung Suci Apakah Scroll Bisa Menyalin Siap Bos Tapi Cuman Sedikit Karena Si Mentor Tidak Pernah Menunjukkan Buku Itu Kepada Siapapun Tapi Ia Pernah Membaca Buku Itu Ia Pernah Melihat Saat Mentor Membacanya Jadi Apa Kau Bisa Menyalin Ya Scroll Tanya Roland Tapi Scroll Memperingati Roland Karena Buku Itu Membingungkan Jadi Roland Harus Hati-hati Dalam Membacanya Jangan Sampai Ia Jadi Seperti Mentor Yang Tergila-gila Dengan Buku Kuno Itu Dan Oke Scroll Pun Menggunakan Sihir Untuk Menyalin Buku Kuno Milik Asosiasi Penyihir Dan Ini Dia Bos Sudah Disalin Tapi Salinannya Ini Cuman Yang Diketahui Oleh Scroll Jadi Mohon Maaf Bos Cuman Beberapa Tulisan Saja Yang Bisa Ia Salin Oke Gencana Terima Kasih Scroll Ucap Roland Dan Ya Tiga Penyihir Itu Pun Pergi Dari Ruangan Roland Tiga Roland Sama Nektel Yang Penasaran Dengan Isi Buku Kuno Asosiasi Penyihir Setelah Dilihat Roland Jadi Bingung Ini Memang Tulisan Yang Membingungkan Karena Beberapa Kata Dan Aksara Disitu Tidak Dapat Dimengerti Oleh Roland Ini Lumayan Susah Untuk Diterjemahkan Tapi Ada Tulisan Yang Membuat Roland Kaget Ini Aksara Yang Sama Seperti Di Bumi Ini Tulisan Cina Wadidaw Artinya Ini Adalah Orang Dari Bumi Yang Terisekai Disini Sebelum Roland Wanjir Ada Yang Terisekai Juga Roland Membaca Buku Itu Yang Pada Intinya Buku Kuno Itu Menjelaskan Tentang Makhluk Besar Yang Kalah Dengan Batu Dewa Dan Kota Tekuila Menyebar Ke Berbagai Tempat Di Benua Tapi Kemana Pun Manusia Pergi Mereka Selalu Menyebabkan Genosida Alice Memberi Alasan Kepada Manusia Agar Melawan Dengan Manusia Super Manusia Yang Dapat Mengibangi Moser Besar Perang Terjadi Manusia Super Menang Tapi Manusia Super Berbalik Menyerang Manusia Biasa Mereka Menyalahgunakan Kekuatan Mereka Tolong Hentikan Mereka Ya Cuman Seperti Itu Wanjir Apa Apa Anda Tolan Sedikit Berfikir Tentang Tulisan Ini Ini Memang Membingungkan Tapi Kenapa Si mentor Menyimpulkan Kalau Ini Adalah Gunung Suci Apa Ada Ya Kata-kata Selain Yang Membuat Mentor Menyimpulkan Bahwa Ada Gunung Suci Wanjir Dah Dan Lagi Ini Aksara Cina Bos Memang Tambah Membingungkan Ini Dada Puh Yangjir Otak Gue Mau Meledak Ini Wadidaw Kemudian Roland Bertanya Kepada Nektel Dimana Asosiasi Penyihir Mendapatkan Buku Kuno Ini Nektel Pun Menceritakan Kalau Ini Ditemukan Di Wilayah Siwin Itu Wilayah Timur Greskel Buku Itu Ditemukan Di Runtuhan Kuno Di Hutan Siwin Apakah Roland Mau Mencari Runtuhan Itu Yaelah Ogah Banget Siwin Itu Jauh Bos Ini Bukan Prioritasku Soalnya Prioritasku Adalah Mengembangkan Kota Perbatasan Dengan Adanya Penyihir Baru Kita Akan Memajukan Tempat Ini Ya Itu Sebelum Gereja Suci Menyerang Kita Harus Persiapan Dan Juga Kita Harus Membuat Organisasi Baru Untuk Para Penyihir Mengingat Mereka Telah Kehilangan Asosiasi Penyihir Roland Memerlukan Itu Untuk Mengatur Kehidupan Para Penyihir Dan Membangun Citra Positif Terkait Penyihir Para Penyihir Yang Ada Di Kota Perbatasan Bisa Hidup Dengan Damai Dan Semua Penyihir Yang Ada Di Benua Tau Kalau Tempat Ini Adalah Gunung Suci Yang Mereka Tuju Ya Dari Manapun Mereka Berada Mereka Harus Datang Kota Perbatasan Soalnya Disini Ada Organisasi Penyihir Yaitu Wizard United Alias Persatuan Penyihir Dan Woke Setelah Dinamai Sin pun Berpindah Di Kediaman Dukerian Di Kota Longsong Petrov Sudang Menghadiri Pesta Musim Semih Saat Ini Para Bangsawan Stronghold Berpesta Karena Telah Melalui Musim Dingin Ya Musim Penyerangan Demonic Bis Petrov Sedikit Tidak Nyaman Karena Dirinya Adalah Bangsawan Tingkat Rendah Kemudian Petrov Didatangi Seseorang Itu Teman Sekolah Petrov Ia Menyapa Petrov Ia Bertanya Kenapa Kau Sendirian Bos Kau Masih Jomblo Ya Wadidaw Jomblo Ngenes Bangke Bener Pergi Sana Cuk Gue Gak Mau Ketemu Ente Jangan Gitu Bos Aku Dengar Kau Telah Berhasil Mendapatkan Hasil Bumi Dari Kota Perbatasan Kau Memang Luar Biasa Padahal Kota Perbatasan Sekarang Sudah Menutup Diri Dari Itu Ya Dari Provinsi Stronghold Tapi Kau Malah Berhasil Berdagang Dengan Mereka Kau Memang Luar Biasa Petrov Padahal Banyak Kota Yang Mengalami Kerugian Gara Gara Musim Penyerangan Demonic Bis Kemarin Tapi Siapa Sangka Ya Kota Perbatasan Berhasil Bertahan Sampai Sekarang Tapi Ngomong Selain Sukses Berbisnis Kenapa Kau Tidak Sukses Dalam Percintaan Petrov Kau Belum Menikah Sampai Sekarang Petrov Mau Gue Kenalin Nggak Sama Cewe Tuh Cewe Dia Adikku Ya Itu Adikku Sendiri Bos Masih Single Itu Masih Ting Ting Kalau Mau Biar Gue Macomblang Bos Wanjir Petrov Jadi Malu Tapi Di Saat Ngobrol Ada Bangsawan Yang Malah Mengebrak Meja Itu Bangsawan Tampak Marah Marah Dah Ia Kesal Banget Dan Bangsawan Itu Mengatakan Bersambung Wala Wala Bersambung 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 Bersambung